Hai Nah tuh 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 cuy Lato tadi disana nguntel sini masuk lagi sini masuk lagi Halo What's up guys kembali lagi di channel update brahmanjer kali nih gua mau nge showcase add-on lagi tuh ya gua mau showcase add-on namanya itu portal gan cuy nah itu add-onnya tuh kayak ada portal-portal gini cuy ada banyak portal cuy tuh misalnya gua masuk portal sini cuy set munculnya disini cuy gua masuk portal sini munculnya disini cuy gua masuk yang sini muncul di sini cuy ya untuk portal gan ini dia tuh bisa di crafting cuy tuh nih ban-ban nya cuy ya normal normal saja nih jadi portal gan ini bisa untuk di survival cuy ya Oke sebelum gua lanjut jangan lupa diklik tombol like di subscribe di share ke temen-temen kalian ada banyak fitur cuy di add-on portal gan ini kita coba dari yang pertama dulu cuy ya Oke untuk yang pertama nih cuy nah nih bahan-bahannya cuy gua ambil dulu ya Nah sudah diambil untuk portal gan ini dia itu tidak ada di eventory dan tidak ada di comment dan fungsi cuy jadi harus dibuat secara manual BOOM bisa cuy nah dulu cuy untuk portal senjata apa item yang pertama nih portal gan senjata yang pertama nih dia itu kurang cuy apa ke ada bugnya nih kalau kita pegang senjata jadi ngelag cuy nah kalau cara gunainya kalian cukup tekan tuh jadi kita bisa masuk ke biru muncul di oran masuk di oran muncul di biru cuy nah untuk cara tuh nih ada blue kalau kita jongkok eh kita nggak usah jongkok ke atas tekan bisa ganti warnanya cuy nah tapi gua nge showcase nya nggak mau pakai yang ini cuy nyoba portal aja cuy soalnya ngelag cuy itu gua pegang senjatanya ngelag enggak tau kenapa nih jadi gua simpen aja cuy ya Nah untuk selanjutnya Oh gua perlu ini cuy nah untuk selanjutnya potalah beda cuy ya enggak enggak kotak kayak gini nih enggak nah enggak garis begini cuy ini bulet cuy cara buatnya kalian butuh kentang atau potato sama senjata yang tadi cuy orange yang tadi cuy sama digabungin sama potato cuy maunya diposisi sini di sini di sini bebas nah enaknya di oke senjata ini cuy bisa bisa ngeluarin suara cuy ya dan kalau dipegang nih nggak ngelag cuy nah kalian cukup tekan bam keluar cuy terus gua birunya mau di sini biru cuy nah tuh dibawahnya tuh ada warnanya cuy nah misalnya nih gua tes di sini cuy ya gua mau ganti ke warna biru nih nah biru tuh gua tembak tuh orangnya tembak di atas Aduh salah 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 udah nggak papa nih masuk BEM tuh jatuh cuy coba sebelah sini nih gua tembak sini tau gimana nih eh nah sana nah gua masuk cuy ke portal sini BEM gua ada di atas cuy ini bagus sih buat di survival kalian cuy kalau kalian males eh kalau kalian males kayak jalan-jalan jauh naik kuda jauh nih kalian jongkok buat ganti cuy nah jongkok ngadepin ke atas buat ganti warnanya cuy ini kan orang udah gua mau ganti warna biru terus gua tembak kesana cuy nah orangnya di atas gua taruh dibawah cuy soalnya nggak nyampe nah nah tuh jadi ada di sini cuy pokoknya bagus ya ini ya dan udah udah selanjutnya ini tuh portalnya begini cuy nah untuk craftingnya begini cuy ya kalian bisa ikutin cuy ya Nah gua ambil dulu nih ya oke langsung saja buat cuy BEM lah sebentar cuy ada yang salah salah-salah cuy terbalik terbalik kayak gini nih kalian taruh ini airannya di sini nah gini cuy tuh kacanya dua sini sama di sini nah maaf sorry sorry ya cuy nah kayak gitu cuy ya sini nah ini di sini juga ada bugnya cuy kalau dipegang ngelag cuy agak ngelag tuh kalau kita pindah ke sana cuy ya oke sana BEM oke gua masuk dari yang sini cuy nah ulang-ulang ini kalau masuknya suka rada-rada ngebug tuh nah bisa cuy ya dan senjata ini kalau di survival itu itu nggak habis cuy jadi bakal permanennya nah terus fitur selanjutnya cuy ya dia itu bisa pindahin blok cuy nih gua gua pindahin bloknya pakai yang ini aja cuy senjata potato portal gun namanya tuh coba foto-toto portal gun ya kalau gua pakai yang hijau ini sama yang tadi tuh ngelag cuy jadi nggak enak nah caranya kalian jongkok tekan-tekan tangan jempol kanan ya set langsung berdiri nah langsung berdiri cuy tuh kita mau pindahin di mana cuy ya di nah kalau mau udah gua mau pindahin sini jongkok nah gua coba 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 lagi kalian jongkok tekan langsung berdiri nah gagal-gagal gua nah ulang-ulang nih jongkok tekan berdiri ulang-ulang tekan nah eh nggak usah deng oh enggak harus berdiri cuy susah cuy susah cuy kalau jongkok doang tuh dia kok ke auto pindah sendiri gitu Aduh hujan emang ribet sini tekan berdiri susah cuy coba di deket nah dah jadi tekan langsung berdiri gitu gua gue pindahin di atas ini cuy ya jongkok nah begitu cuy dan fitur selanjutnya udah mau malam cuy ya gua ke siangin dulu fitur kalau kita sini dulu cuy nah portal ini dia tuh bisa apa jadi entity lain bisa masuk buat cuy ini gua buat sini real kereta begini sebuat begini nih sini nah tuh gua mau dia tuh pindah ke sini cuy gua pakai gini aja cuy sama aja sih yang lain juga bisa tapi ini tuh nggak ngelag cuy kalau dipegang gua gua warna biru dulu sama aja sih setelah kalian mau warna apa tembak di bawah sini BEM nih gua sama pakai yang hijau daya hijau nggak teronglek soalnya oke coba cuy ya nih kereta cuy kita lihat saksikan BEM 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 tuh 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 Ruh nggak keliatan nih nah tuh 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 cuy nah tuh tadi disana muncul sini masuk lagi sini masuk lagi cuy gua kasih villager nih nah tuh villager juga bisa ikutan pindah cuy oke nih nih kalau gua naik tuh nah yang pas pindah masuk ke portalnya terus pindah auto kayak turun cuy jadi nggak bisa cuy bisanya kayak villager ya bisa selain juga bisa Oke mungkin segini aja dulu video gua kali ini ya untuk fitur-fitur add-on portalganya cuman segitu doang cuy dan kalau kalian pengen download linknya di deskripsi cuy ya Oke jangan lupa di like cuy ya jangan lupa di like di subscribe di share ke temen-temen kalian Oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye